Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin ya barami oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial bagaimana cara membuat alarm di laptop window 10 ya oke caranya sangat mudah sekali silahkan teman-teman disimak videonya sampai selesai jangan di skip agar tidak agak paham ya oke bagi yang belum menumpang channel ini jangan lupa supportnya untuk like comment share and subscribe ya nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel lagu lawan keikan oke terima kasih teman-teman langsung saja untuk membuat alarm atau pengingat waktu di laptop window 10 caranya cukup mudah ya teman-teman ya silahkan teman-teman ikuti oke untuk langkah pertama teman-teman silahkan masuk ke start ya sini ya atau bisa juga langsung di type R2 search ya di sini searching saja langsung di sini alarm nah seperti ini silahkan teman-teman silahkan teman-teman ketika alarm kemudian di double click nah seperti ini ya oke seperti ini teman-teman jadi disini ada kotak dialog alarm and clock ya tahu jam nah kita sekarang akan setting alarm nah disini tentu bisa lihat tanda plus di bawah ini tinggal teman-teman tambahkan ya add new alarm oke kita tambahkan saja add new alarm nah seperti ini kemudian teman-teman setting jam berapa akan membuat alarm ya yaitu atau jam berapa alarm tersebut akan bunyi ya oke karena ini sebagai contoh atau sampel kita buat alarm yang langsung bisa bunyi ya 2-3 menit kedepannya ya misalkan sekarang jam 21 27 Oke kita buat yang jam 21 30 ya oke Hai teman-teman bisa lihat sini ya 21 kemudian di sini menitnya temen-temen ya temen-temen tinggal disesuaikan saja 21 hingga 21 21 21 35 aja ya temen-temennya 21 32 nah seperti ini oke setelah itu setelah itu setelah itu kita sudah setting 21 32 ya temen-temen ya oke mohon maaf setelah itu kita isikan alarm namennya 3 misalkan teman-teman klik double klik ya oke silahkan beri nama pada alarm tersebut misalkan waktunya belajar misalkan ya oke seperti itu dan seru kemudian semangat oke seperti itu ya kemudian repitnya ini repitnya ini temen-temen silahkan dipilih ya kapan akan apa artinya diulangi ya sehari apa akan diputar ya oke ini setelah setting kita panggil bisa aja disini seperti ini kemudian untuk soundnya soundnya juga temen-temen bisa pilih ya suaranya disini banyak pilihan ya nada atau suaranya nanti oke kita pilih sembarang aja kita coba yang ini ya kita terapkan setelah itu kita pilih yang nice time yang ini ya nice time ini artinya waktu jeda nya ya oke temen-temen tinggal di setting aja waktu jeda nya ini 5 menit 10 menit sampai dengan satu jam disini silahkan dipilih aja artinya waktu jeda ya disini ya oke kita misalkan setting 10 menit aja teman-teman seperti ini ya oke temen-temen karena waktu sudah menunjukkan jam 21.30 oke kita rubah alatnya 21 menjadi 32 ya kemudian temen-temen tinggal di save seperti ini nah oke ya setelah itu tinggal temen-temen nyalakan ya on kan disini kan ada on ada off ya oke kalau ini temen-temen geser ke sini ke kiri ke off oke untuk ke kanan maka on ya seperti ini ya temen-temen ya nah seperti ini ke save temen-temen tinggal close oke maka alarm sudah jadi ya temen-temen ya tinggal tinggal kita tunggu nanti jam 2132 ya akan berbunyi ya larutnya ya oke temen-temen caranya sangat mudah dan simple sekali silahkan temen-temen langsung diikuti dan langsung dipraktekan ya semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa supportnya untuk like comment share and subscribe ya terima kasih temen-temen yang sudah selalu support ya jadi temen-temen bagi temen-temen yang ingin belajar komputer lebih lengkap dan lebih detail lagi silahkan temen-temen kunjungi playlist ya disitu saya mengungkap buat download playlist Microsoft Office terus laptop Windows 7 Windows 10 ya disitu muka ya temen-temen ya silahkan temen-temen dicek langsung nah temen-temen bisa lihat ya nah ini hasilnya betul maka pembuatan alarm telah berhasil temen-temen silahkan silahkan langsung dicoba dan langsung dipakai ya oke semoga membantu dan berbentuk terat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh